Universitas Dianapura menggelar workshop pengembangan kurikulum pembelajaran karakter berbasis pilihan negara dan ketahanan budaya setingkat universitas di Kopertis Vilayat 8 bertempat di gedung aula kampus setempat. Workshop yang berlangsung sehari dibuka Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristek Dikti Prof. Oki Karnarajasa. Workshop pengembangan kurikulum pembelajaran karakter berbasis bela negara dan ketahanan budaya setingkat universitas di Kopertis Wilayat 8 diikuti sekitar 250 peserta baik mahasiswa dan dosen di lingkungan Universitas Dianapura serta universitas lainnya di Bali. Rektor Universitas Dianapura Madi Nyandra mengatakan workshop ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan deklarasi kebangsaan seluruh Rektor di Indonesia pada 25-26 September lalu. Diharapkan melalui kegiatan yang dihadiri sejumlah pembicara ini dapat memperkuat dan memperdalam pemahaman serta pandangan tentang ideologi bangsa dan tentang Pancasila. Ya ini sebenarnya satu langkah dari apa yang kita bulan lalu sepakati bersama Seperti deklarasi kebangsaan tanggal 26-25 September yang lalu seluruh Rektor Indonesia mungkin lebih dari 3.000 bersepakat. Nah tindak lanjutnya itu kita dari Universitas Dianapura ingin melihatnya sebagai satu langkah lagi gitu. Kita memperkuat sekarang tidak hanya semacam gerakan fisik tetapi gerakan yang lebih ke memperdalam, mempelajari, memperkuat pandangan-pandangan kita ideologi tentang Pancasila. Workshop pengembangan kurikulum pembelajaran karakter berbasis bela negara dan ketahanan budaya setingkat universitas di Kopertis wilayah 8 ini dihadiri 3 orang pembicara yakni Direktur Intel dan Keamanan Polda Bali, Kombes Pol Akmal Jamal Yulianto dengan memaparkan materi strategi mencegah radikalisme. Jadi artinya dengan 3 ini pembangunan manusia itu utuh. Jadi bukan hanya otaknya yang dicerdaskan tetapi tidak mempunyai karakter mental yang baik. Ini kan berbahaya untuk negara. Demikian juga apa namanya fisik. Bahaya kalau orang fisiknya kuat tetapi mentalnya tidak bagus, kasarnya dia nanti jadi penjahat kan begitu. Nah kira-kira itu nanti yang kita berbagi. Jadi dari wawasan Nusantara nanti kira-kira apa implementasinya untuk dalam rangka ketahanan nasional. Pembicara lainnya Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristek Dikti Prof. Oki Karna Raja saya menyampaikan proses pendidikan tinggi berbasis pada dua hal yakni riset dan pengembangan serta proses pembelajaran. Untuk itu ke depan pendidikan harus didorong oleh kegiatan riset yakni bahan ajar berbasis riset, publikasi berbasis riset, dan pengembangan intelektual berbasis riset. Di proses bisnis pendidikan perguruan tinggi, pendidikan tinggi di Indonesia itu di Kemenristek Dikti berbasis kepada dua hal. Yang pertama adalah riset dan pengembangan, dan yang kedua adalah proses pembelajaran itu. Jadi ke depan bahwa pendidikan itu harus didorong oleh kegiatan.